Sekarang. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi seluruh mahasiswa yang saya banggakan kuliah jarak jauh mata kuliah kebijakan politik internasional. Saya doakan tidak terjadi hal buruk pada kalian terkait penyebaran virus ini. Dan saya harapkan kalian tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk stay at home, work from home, dan siapkan uang saku berlebih untuk membeli paket data. Siap, Bu. Oke, kuliah hari ini akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin memang terdapat beberapa poin penting yang belum saya bahas, tapi video learningnya sudah saya buat dan sudah saya share di Google Classroom. Tinggal kalian mengikutinya saja. Ya, oleh karena itu kita bisa move on ke bab tiga, yang merupakan intisari pertemuan keempat. Kalian siap, guys? Baik, kita mulai. Kita akan membahas salah satu level unit analisis yang menurut saya paling mudah dilakukan. Tapi menurut kalian mungkin perlu banyak waktu untuk mendalaminya, mencermatinya, mempelajarinya, dan akhirnya dapat mengimplementasikannya. Level analisis ini adalah level analisis individu. Apa itu? Nanti dulu ya. Saya jelaskan tentang kompetensi akhir yang diharapkan pada pertemuan hari ini, yaitu kalian dapat mengenali level analisis individu berupa options dan atau decisions. sesuai dengan konseptual milik Browning tahun 2007. Yang kedua adalah mengenali level analisis yang berupa faktor-faktor yang berpengaruh, baik secara kualitatif dan unit yang menjadi sumber penjelasannya, yaitu unit eksplanasi. Jadi level analisis individu ini diartikan sebagai fokus penelitian yang menitikberatkan pada pilihan-pilihan yang dimiliki oleh pembuat keputusan secara individu maupun kolektif. Ada kata kolektif di sini karena terkadang kita akan menemukan seorang presiden yang tidak terlalu menguasai dan tidak terlalu periak-periak diri atau tidak memiliki informasi yang cukup kuat sehingga dapat menghasilkan atau mengambil putusan sendiri. Kemudian dia menyerahkan wawanang untuk pembuatan keputusan pada isu area tersebut kepada seseorang yang ia anggap paling ahli di bidangnya. Oleh karena itu disebut dengan kolektif. Menyerahkan keputusan ini pada orang yang ahli di bidangnya atau sekelompok orang yang ahli di bidangnya ini juga bisa menjadi unit eksplanasi dari kajian politik internasional menggunakan level analisis individu. Jadi individu bisa kita meneliti hanya presidennya atau kelompok tertentu yang diberi wawanang untuk kemudian mengambil putusan strategis yang ada kaitannya dengan politik internasional. Itu Bruni, tahun 2007 halaman 19. Bukunya dalam bahasa Inggris belum ada yang ada bahasa Indonesia. Kalau kalian mau membantu saya menerjemahkannya saya pasti akan senang sekali. Senang sekali. Lanjut. Ada pertanyaan? Belum, belum ada. Belum ada. Jelas? Insya Allah. Insya Allah sebenarnya itu respon terbaik sih ya. Respon terbaik. Ada harapan sedikit gitu. Cuma sedikit banyak tanpa harapan. Oke, untuk meneliti kajian politik internasional, gunakan level analisis individu ini, maka kalian akan diminta untuk berusaha menjelaskan bagaimana kepribadian, misalnya seorang presiden, bagaimana motivasinya, apa keyakinan kuat yang mendasari karakternya, bagaimana karakter individunya, mempengaruhi ia dalam mengambil, dalam memproses suatu informasi yang disebut dengan rasionalisasi, sehingga dapat menghasilkan pilihan-pilihan dan akhirnya membuat satu keputusan. Jadi yang akan kalian pelajari adalah motivasinya, kepribadiannya, keyakinannya, karakternya atau individunya. Terserah mau menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif, yang dapat kalian bisa lah. Yang mudah di kalian. Unit eksplanasi kepribadian dapat dikenali. Gimana caranya mencermati proses kognisi. Apa itu proses kognisi? Yaitu suatu tingkatkan memproses informasi yang kalian terima, kemudian memfilternya atau mereduksinya menjadi pilihan-pilihan yang berpeluang sebagai atau menghasilkan suatu putusan. Jadi misalnya ini ada berita ya tentang di WA gitu. Kalian gak langsung me-forwardnya ke orang lain atau grup yang lebih luas. Ketika kalian berhenti untuk memikirkan ini isinya benar gak sih? Isinya benar-benar fakta, benar-benar sesuatu yang layak untuk dibagi, ataukah hanyalah opini seseorang yang dituangkan sedemikian rupa sehingga menarik untuk dibaca dan terkesan mengandung fakta? Ataukah hoax? Ketika kalian berhenti untuk kemudian memikirkan ini, ini yang disebut dengan proses kognisi. Kalian melakukan proses, memproses informasi, melakukan reduksi, mengurangi informasi yang tidak perlu, membedahnya, dan mengambil inti sarinya saja untuk kalian terima atau untuk kalian tolak, untuk kalian sepakati, atau untuk tidak kalian sepakati. Itu yang disebut dengan proses kognisi. Bahasa lainnya adalah proses berpikir. Apa lagi ya? Lanjut. Ada pun unit eksplanasi dalam proses kognisi ini, dikenalkan oleh Hudson yang meliputi, kalau kalian menyimak video learning yang sudah saya bagi di Google Classroom, maka ada yang disebut dengan proses kognisi, meliputi, ini dalam bahasa Indonesia-nya, pembelajaran yang pernah, siapapun, seorang individu alami, baik di bangku pendidikan, mulai dari bangku pendidikan sampai dia ke tingkat profesional. Misal nih, si Macron itu, S1 dan S2-nya, filsafat. Kemudian, dia pernah bekerja sebagai banker, dan cukup sukses. cukup sukses, entah bagaimana caranya, kemudian memutuskan untuk ikut terlibat dalam suatu partai, dan sepertinya pemilih suka dengan penampilan dia dan pembawaannya, karena dia muda, ganteng, pintar, dan kalau mencermati kata-katanya di Twitter itu sangat enak dibaca. Jadi kata-katanya tidak ada yang menimbulkan misalnya rasa tidak senang, atau bagaimana. Ada ya, kita pernah punya teman, dan setiap kata-katanya itu hanya membuat kita jengkel. Kadang kita punya teman yang ketika kita jengkel, kemudian kita bertemu dengan dia, kita berbicara dengan dia, berbicara dengan dia, membuat hati kita adem. Ada teman yang seperti itu. Jadi, mirip lah. Ada presiden yang seperti itu. Selain itu apa, Bu? Ada emosi. Halo? Suara apa itu? Teng, 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 Teng. Suara, Suara, Bu, Suara, Bu. Itu yang ada backing soundnya, Teng, Teng, Teng. Tolong di mute ya mic-nya. Iya, Suara, Bu. Saya dikirain saya akustikan sambil nyanyi. Emosi sakit atau sehat. Kan gitu. Suara, mungkin, Bu. Teng, 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 Teng. Iya, Suara, Bu. Beneran itu. Punya Ipul itu? Iya, Suara, Bu. Udah, bes. Oh, udah berhenti. Cek, Cek. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Halo? Masih ada lagi. Halo? Punya Jemi itu, Bu. Jemi, Bu. Udah, bisa Jemi. Wah, suara. Nah, ini dia suara saya. Oke? Halo? Mati lagi. Cek. Cek. Eh, masih ada suaranya. Teng, Teng, Teng. Itu kayak... Rame, Rame. Iya, kayak ada piksu tong pada masanya. Kerasakti itu lewat. Ya, lewat dari belakang kalian sambil membawa... Apa? Teng, Teng, Teng. Saya temukan pesuara siapa ya, yang merasa segera di mute dong. Kita ini mau live nanti di YouTube. Lanjut. Jadi, ada pembelajaran namanya learning process. Learning process setiap orang ini kan berbeda-beda oleh karena itu kita harus memahami apabila dia memproses informasi yang ia teringat dengan cara yang berbeda dengan yang kalian proses. Tidak, tidak bisa. Tidak bisa. Pakai aton. Pakai aton. Duduk di dalam banyak. Oke, lanjut. Ada lagi emosi. Jadi, kalian kalau mengambil suatu putusan dengan emosi, ini terbiasanya akan menghasilkan putusan yang sangat berbeda jika kalian mengambilnya dalam kondisi sabar. Ya kan, Jemi? Ngapain nih Jemi, lagi diajak ngomong-ngomong dengan orang lain. Ada ibu. Oh, ibu. Halo, ibu. Itu, ma. Di sana, ma. Kita sedang melakukan sesuatu yang agak canggih di sini. Oke, lanjut. Emosi. Ada presiden yang emosian, ada presiden yang sabar sekali. Cuma idealnya, presiden jangan mudah ketahuan kalau dia emosi. Sama seperti saya. Pun kalau saya emosi, ya saya tidak boleh menunjukkan di depan kalian. Itu namanya, tidak profesional. Yang profesional gimana, Bu? Yang profesional, ya. Kalian tidak bisa membedakan. Kapan saya emosi atau tidak. Itu sangat profesional. Oke, ada lagi. Bahwa putusan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Sehat atau tidaknya seseorang. Variable ini disebut dengan illness. Bahasa Inggris, ya. Dan juga ada dugaan-dugaan. Artinya apa? Praduga yang terdiri atas stereotip. Rasa tiba-tiba tidak suka dengan seseorang saja karena insting atau karena virasat. Atau bias lebih menyukai atau lebih cenderung pada satu hal tertentu. Padahal mungkin tidak terlalu baik untuk kita. Itu namanya praduga. Ada lagi trauma. Kalau ada trauma. Kalau, ya. Trauma dan persoalan lainnya yang dapat menentukan dan memengaruhi kepribadian, motivasi, keyakinan, serta karakter yang dimiliki oleh seorang individu. Oke. Widya, ada pertanyaan? Cek, cek. Halo? Ada pertanyaan, Widya? Tidak ada. Oke, lanjut. Kepribadian Presiden atau kelompok kolektif dan orientasinya dapat menjadi unit analisis dalam kajian menggunakan level analisis individu. Caranya bagaimana kalau kalian melakukan secara kualitatif, ya berarti kalian meneliti dari sejumlah data sekunder. misalnya dari berita, dari Twitter, kutipan-kutipan dia selama mungkin sedang melakukan kunjungan tertentu. Pokoknya seperti itu. Karena kita tidak mungkin mendapatkan data primer. Data primer kan kalian harus wawancara dengan Presidennya. Nah, itu sangat tidak mungkin. Meskipun itu dapat dilakukan utamanya oleh media masa besar. Seperti pada bulan Januari lalu, wartawan Financial Times, Magazine-nya Inggris yang berisi topik-topik dunia internasional, topik makroekonomi dan mikroekonomi, ia mewawancarai Angela Markle, maka itu terjadi. Dan kalau kita sih agak tidak mungkin itu ya. Dan pendekatan kualitatifnya adalah membuat kode operasional yang relevan. Ini agak susah sih. Tapi, ya mungkin kalau kalian bisa melakukannya, kalian bisa ngajari saya. Berikutnya adalah menggunakan pendekatan psikobiografi dan psikoanalisis. Ini yang banyak dilakukan oleh jurusan psikologi, tapi bukan tidak mungkin kita juga melakukannya. Hanya saja untuk dapat melakukannya, kita harus mempelajari konsep-konsep penting dalam menilai karakter, kepribadian, motivasi, dan keyakinan seseorang dari disiplin ilmu psikologi. Tapi saya dalam tugas jurnal yang nanti kalian lakukan, tidak membatasi jika ada unit eksplanasi lain yang relevan sesuai dengan buku yang baik juga untuk dapat digunakan dalam studi kasus yang kalian teliti. Sampai di sini ada pertanyaan? Siapa yang tak unmute ya? Tias? Iya, Bu, iya. Jauh banget suaramu. Ada pertanyaan, Tias? Iya, Bu. Tidak ada. Iya, Bu. Kamu lagi ngapain? Tidak ada, Bu. Ini seorangnya teket-teket, Bu. Oke, Rai, ini lagi makan. Lanjut. Faktor-faktor yang berpengaruh dan menjadi unit eksplanasi dalam level analisis individu. Dalam buku saya ini, saya hanya mengajak kalian menggunakan level analisis individu yang unit eksplanasinya adalah individu itu sendiri, yang kemudian kita dituntun untuk fokus pada bagaimana kepribadian presiden, apa sih motivasi presiden. Dan keyakinan mendasar yang ia miliki, atau karakter unik yang melekat pada presiden tersebut. Misalnya ada presiden, Jimmy Carter. Akhirnya tidak ada Jimmy Carter. Ya, presiden Amerika Serikat. Tidak tahu yang keberapa. Itu Jimmy Carter, dia kayaknya punya latar belakang pendidikan hubungan internasional. Jadi dia agak-agak idealis gitu dalam rasionalisasinya. Sehingga dia mengambil putusan yang dirasa tidak cocok atau merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat. Akhirnya dalam pemilihan berikutnya dia dibuat tidak terpilih. Kira-kira begitulah gitu. Jimmy Carter. Sebenarnya dia orang yang baik sih. Menurut saya, menurut yang saya baca. Kita lanjutkan. Dalam konseptualisasi teori kepribadian milik Gerald Post, dari 21 penelitiannya di Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA pada masa Perang Gini. Ia membandingkan kepribadian yang dimiliki oleh Presiden Irak, Saddam Hussein ketika Saddam Hussein masih muda dengan Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Bill Clinton. Hasil penelitiannya menghasilkan dua tipe kepribadian yang dikenal dengan konsep kepribadian ekspansionisme dan kepribadian konsiliatoris. Tipe kepribadian ekspansionisme sangat lekat dengan karakteristik yakni punya keyakinan besar terhadap dirinya sendiri, dapat mengontrol situasi di lingkungan eksternal tempat ia berada dan punya ambisi untuk meluaskan kekuasaan dan pengaruh yang ia miliki. Sedangkan ciri kepemimpinan konsiliatoris yakni berlawanan dengan ekspansionisme yakni mengedepankan hubungan harmonis dan kerjasama dengan negara lain. Pemimpin yang konsiliatif atau konsiliatoris meyakini situasi dapat dikontrol dengan mengajak kerjasama negara lain untuk dapat mengatasinya. Ia tidak percaya ia sendiri atau negaranya dapat mengontrol situasi tersebut atau situasi lain di sekitarnya. Dan ini selaras dengan kepribadian yang mengikutinya yakni tidak cukup ambisius dalam meluaskan atau melebarkan pengaruhnya dan kekuasaannya ke negara lain di luar batasnya. Pemimpin konsiliatif juga sangat identik dengan proses kognisi yang berlangsung dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Sehingga ketika dia diminta untuk menghasilkan atau membuat putusan, itu membutuhkan waktu yang agak lambat. Sedangkan kepribadian ekspansionisme memiliki kecenderungan dengan proses kognisi yang rendah. Mengandung arti tingkat kerumitannya rendah dalam mengolah informasi sehingga untuk mengambil keputusan itu agak lebih cepat daripada pemimpin yang konsiliatif. Seperti yang mungkin akan kalian ketahui jika kalian membaca buku ajar ini, ada tiga metode untuk mengenali atau melakukan level analisis individu, yakni melakukan kode operasional. Jadi setiap sifat-sifat kepemimpinan itu dibuat kodenya. Ini harus menggunakan, jika bukan SPSS, maka menggunakan Atlas TI dan NVivo. Ada lagi metodologi psikoanalisis. Kalian bisa melakukan analisis secara kualitatif tanpa menggunakan perangkat software tersebut, atau bisa juga dengan menggunakannya. Ada lagi metode presidensial karakter. Ini kalian menilai sendiri dengan argumen kalian bahwa seorang presiden itu disebut dengan aktif negatif, atau aktif positif, atau pasif negatif, atau pasif positif. Apa itu itu ada di bagian dua bab dua, tidak tahu halaman berapa. Metode kode operasional ini memberi pengetahuan mendasar tentang kecenderungan perilaku kebijakan politik internasional dari pemimpin suatu negara. Metode ini pernah digunakan untuk menerapkan konsep psikologi dalam studi pemimpin-pemimpin dunia. Jadi, karakteristik kode operasional adalah tidak meneliti satu presiden saja, tapi meneliti banyak presiden. Akhirnya, saya pernah baca penelitiannya, ia melakukan penelitian ini ke 82 presiden di seluruh dunia. Itu membutuhkan waktu sangat lama itu. Saya sendiri kalau memulai penelitian seperti itu, tidak benar-benar yakin dapat melakukannya tanpa bantuan dari mahasiswa yang, atau dari kelompok mahasiswa yang terpilih. Ini adalah hal-hal yang ditanyakan, yang perlu kita renungkan untuk menyusun kajian politik internasional menggunakan kode operasional. Jadi, dalam bahasa Inggris semua ya, karena saya tidak ingin mengurangi maknanya sedikit pun, maka saya ambil langsung dari bukunya Screamcat dan saya letakkan di sini apa adanya dalam bahasa Inggris. Jika kalian tertarik untuk mengetahuinya, silakan disalin saja ke Google Translate. Itu akan lebih mudah. Lanjut, ada presiden CL karakter. Nah, ini presiden CL karakter. Oh, ada di bagian ini ternyata. Presiden itu apakah masuk ke karakter aktif positif, aktif negatif, pasif positif, atau pasif negatif? Apa indikatornya ada di sini semua penjelasannya? Dari sini kalian bisa menyimpulkan apakah Emmanuel Macron termasuk pasif positif, ataukah aktif positif? Boris Johnson apakah termasuk aktif negatif? Donald Trump apakah termasuk aktif negatif? Bu, isinya itu saja jurnalnya boleh? Boleh. Yang penting metodologinya jelas. Kalian menggunakan misalnya pendekatan presidensial karakter. Bu, misalnya kalau digunakan untuk meneliti presiden Jokowi, boleh enggak? Boleh sih, tapi itu bisa dilakukan kalau kalian lagi nganggur. Dan untuk mata kuliah ini khusus presiden-presiden yang sudah ditetapkan di RPS. Apalagi politik internasional ya. Jokowi boleh enggak? Kalian lakukan di luar mata kuliah ini saja ya. Jadi sesi pertama ini akan berakhir dalam waktu 3 menit. Nanti saya harus login lagi agar bisa membeli waktu 40 menit untuk sesi kedua. melanjutkan pembelajaran ini ya guys, sekedar info saja. Ada lagi menurut Hudson, metode bagaimana mempelajari kepribadian individual seorang pemimpin dengan menganalisis peran penting pemimpin tersebut dalam membentuk kebijakan politik internasional. Apa yang harus diperhatikan? Pertama adalah tipe rezim. Tipe rezim ini pemerintahannya tipenya apa? Apakah otoritas, terbuka, demokratis, sosialis, dan lainnya. Bagaimana rezim tersebut dijalankan? Apakah dijalankan dengan tangan besi? Atau dijalankan dengan kemudi autopilot? Ataukah dijalankan dengan pengawasan penuh? Ataukah diserahkan pada seseorang yang menurut dia ahli misalnya menteri? Atau diserahkan kepada menteri-menteri yang berupa orang politis partai atau orang penting partai? Ini adalah tipe rezim. Kalau kalian mau menjelaskan ini saya yakin pasti akan sangat mudah. Yang kedua adalah apakah pemimpin tersebut atau presiden tersebut tertarik untuk terjun pada suatu kebijakan yang menurut dia menarik? Kadang kita akan menemukan presiden yang tidak terlalu tertarik dengan perubahan iklim seperti Donald Trump. Atau kita akan menemukan presiden yang sangat concern dengan perubahan iklim seperti Emmanuel Macron dan Merkel. Seperti itu ya. Adakah situasi yang penuh ketidakpastian? Kayak situasi tertentu, situasi krisis yang menuntut bahwa putusanku harus segera diambil? Saya punya waktu kurang dari satu menit. Jadi saya akhiri sesi pertama ini sekarang juga. Saya akan login lagi. Saya akan share lagi kode join-nya ya. Saya tutup dulu kalau gitu. Kita akan sambung nanti. Selamat menikmati.